KBRI untuk Sri Lanka di Kolombo mengimbau warga negara Indonesia di sana untuk waspada. Mengingat kondisi Sri Lanka saat ini yang kian memanas dan demonstrasi terjadi di mana-mana. WNI di Sri Lanka diminta untuk tidak terlibat demonstrasi dan membatasi mobilitas. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judanukraha menyatakan saat ini kondisi seluruh WNI di Sri Lanka sudah termonitor oleh KBRI pasca aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Sri Lanka. Oleh karenanya ia berpesan agar seluruh masyarakat tanah air di Sri Lanka untuk dapat mematuhi imbauan KBRI yang sedianya meminta untuk tidak terlibat langsung dalam aksi. Tak hanya itu, seluruh WNI juga diminta untuk dapat membatasi perjalanan keluar rumah. Terlebih, saat aksi yang dilakukan masyarakat bergulir, WNI juga diminta untuk menghindari kerumunan masa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa. Hal itu diantaranya di gedung-gedung pemerintahan hingga Istana Kepresidenan Sri Lanka. WNI juga dapat menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan. Judha menjelaskan saat ini kondisi seluruh WNI di Sri Lanka, khususnya di Kota Kolombo, dalam keadaan aman. Tak hanya itu, meski kondisi di beberapa objek vital dari digelarnya aksi sempat memanas, namun Judha memastikan kondisinya masih terkolong aman. Diketahui masyarakat Sri Lanka baru-baru ini menggelar aksi besar-besaran di Kota Kolombo. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Kota Bayaraca Paksa dan Perdana Menteri Ranil Kurekemen Singh. Bahkan mereka telah berhasil merangsak masuk dan menduduki Istana Kepresidenan Raja Paksa, serta kediaman resmi Perdana Menteri. Mereka juga menguasai kantor sekretariat presiden yang terletak di Gale Face Screen, area yang menjadi pusat konsentrasi masa pelaku unjuk rasa. Akibat adanya aksi ini, beberapa orang dilaporkan terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!